Kalau kalian sedang menggunakan helm di atas 500 ribu rupiah atau pernah menggunakan helm tersebut dengan harga 500 ribu, 1 juta atau permangan premium Tolong turunkan ekspektasi kalian selama nonton video ini Karena sekarang gue bakal ngebahas sebuah helm dengan harga yang sangat murah Ini harganya sekitar 300 ribuan aja, helm full face dengan segala kekurangan dan kelebihannya Ini JPN Q7 Assalamualaikum walau semuanya, selamat datang kembali di channel Acunobi bareng gue Rezandi Ya sekarang gue bakal ngebahas sebuah helm full face yang harganya cukup terjangkau Ini JPN Q7 dari SMI Helmet, S-M-I Helmet kalau dibahasnya Inggris Ini smihelmet.com untuk produsennya Ini helm full face dengan segala kekurangan dan kelebihannya dibantul dengan harga sekitar 390 ribuan untuk yang solid color Untuk yang gue punya ini, ini yang punya finishing atau luxnya karbon diharganya start dari 490 ribuan Kalau gak salah kita, 490 ribuan Jadi sekarang kita bakal bahas helmnya Pertama seperti biasa kita buka dulu beberapa attachment dan perlindung di helm ini Untuk sebuah helm yang harganya sangat murah menurut gue Pasti penasaran apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya dari si helm ini Kita bakal bahas secara detail Pertama kita bahas dulu soal eksteriornya Jadi secara desain helm ini punya looks yang sporty Dengan top air ventilation yang disini mirip dengan tipe open face nya yaitu JPN QC Jadi meruncing ke bagian depan dengan mekanisme ya di sliding Dan untuk si mod fan nya disini ada 4 buah lubang untuk mod fan Ini langsung direct tanpa ada mekanisme Jadi udah pasti hanya langsung masuk tanpa harus buka tutup gitu Mungkin sedikit agak berisik nantinya gitu Dengan terus terbuka seperti ini gitu Cuman ya nanti kita coba di jalan Dan di belakangnya ada spoiler Spoiler yang cukup kecil atau lebih besar Bentuknya juga agak meruncing seperti rendah-rendah disini gitu ya Untuk si spoiler nya Dan concern gue sebenarnya tampilannya sporty Cuman dia kayak masih mengadaptasi desain helm-helm tahun 2011an atau ke bawah gitu ya Jadi tipikalnya untuk si chin guard nya disini Dia lebar atau besar dan flat Dia sini lurus diatasnya pun lurus gitu Misalnya kalian bisa menghatiin si desain dari si helm JPN Q7 ini gitu Lalu untuk kelebihannya untuk helm JPN Q7 ini Dia sudah dikasih anti-voke di visor nya Dan ada visor lock dengan mekanisme yang konvensional Tinggal di push aja Menglepasnya tinggal dikasih dorongan lebih tenaganya Jadi ini simple untuk si visor lock nya Tapi good point sudah ada visor lock gitu Mekanisme atau genggaman buat naikin visor nya juga ini cukup besar Dan menurut info nya Yang gue dapat ini sudah termasuk anti-voke Apakah sudah built-in atau ditempelin Gue gak ngerti lagi karena tidak ada push pin Kita coba dulu Apakah emang bisa menahan Apakah bisa menahan embut Tetap berembun sih Mungkin kalian bisa lihat Ini agak tetap berembun Jadi gue belum paham Apakah anti-voke di dalam atau anti-voke di luar Bukan anti-voke di luar ya Mungkin jadi di luarnya gak akan ada air yang menempel di bagian area sini Cuma harus dicobain nanti Untuk fitur tersebut Cuma untuk anti-voke nya Gue pikir belum berjalan secara maksimal sih Ini tetap ada embun sih Jadi anti-voke nya gak ada di dalam visor nya Atau mungkin yang di air redeem Atau ada built-in tambahan Atau gue check out nya salah Cuma yang gue dapat seperti ini Ini belum ada anti-voke di bagian visor nya Cuma informasinya untuk beberapa visor yang lain Ada anti-voke yang kalian harus pastikan itu ke admin Kalau misalnya beli hal ini Lalu untuk opsi visor nya juga ini ada banyak Yang pertama ada clear Langsung ada juga paket yang pakai iridium blue Ada paket iridium red gold Dan juga terakhir iridium silver Jadi opsi untuk visor nya cukup banyak Buat pembelian JPN Q7 ini Dengan harganya juga berbeda Kalau misalnya kalian pakai yang iridium visor nya gitu Lalu kelebihan lainnya Untuk kelam ini sudah menggunakan double dering Untuk teknologi semuanya Berarti ini lebih safe dibandingkan mikromatik sebenarnya gitu Cuma untuk materialnya Untuk webbing nya emang gak terlalu oke Ini masih yang biasa aja untuk webbing nya Yang teksturnya agak kasar Ujung-ujungnya dan tipis Dan yang berbeda Mekanisme penguncian nya Bukan berbeda ya Atau bukan gimana ya Agak lain gitu Jadi mekanisme nya Kamu bisa diperhatiin ini Kita masukin seperti ini Biasa untuk penguncinya Dan kita masukin lagi ke ring yang kedua Biasanya setelah ini Kita balikin buat muci sebelah sini kan Biasanya rata-rata Cuma yang ini enggak Dia step pattern nya di bagian sebelah kanan Gitu Ada di bagian kanan ya Untuk step pattern nya Nah Walaupun ya tetap kuat sih Karena double dering mekanisme nya Cuma agak berbeda dengan Beberapa yang pernah gue pakai Untuk sistem mekanisme double dering nya gitu Itu disini Dan kelebihan lainnya Untuk kelam ini Dengan harga yang cukup murah Juga laga dari Google Mention Ini sudah ada intercom Ready Jadi ada slot untuk speaker intercom Disini Cuma nanti kita lihat detailnya Seperti apa Untuk speaker intercom nya Apakah muat Karena gue ada dummy nya Nanti ini ada dummy speaker Dari sebuah intercom Kita coba ini masuk atau enggak Ke Si slot speaker nya disini Di helm JPN QOS7 ini Dan ditambah lagi Helm ini sudah glasses fit Jadi sudah ada take Corable glasses disini gitu Jadi ya Oke untuk fiturnya sejauh ini Dengan harga yang cukup Terjangkau Untuk JPN QOS7 ini gitu Dan untuk seal materialnya Ini menggunakan ABS termoplasik Ini ringan banget Helmnya Ini ringan banget Untuk helmnya Gue tidak bisa memberikan informasi Yang objektif Soal ukuran Berat dari sealamnya Cuman NL Cara gue angkat seperti ini Ini terasa Ringan banget Materialnya ABS termoplasik Dan sudah tersertifikasi SME SME Jadi sertifikasinya Hanya SME untuk Helm JPN QOS7 ini Dan kalau ngomongin soal Seal size nya Dia kan hanya ada Satu seal size Apakah terlihat besar atau enggak Menurut gue ini termasuk Yang cukup besar Untuk ukuran Seal luarannya gitu ya Untuk seal size nya Terlihat cukup besar Mungkin nanti kalian bisa menilai Jadi waktu gue pakai Jadi kalian tinggal menilai Apakah kebesaran atau enggak Cuman sepenggiatan gue ini cukup besar Untuk seal size nya gitu Dan Biar gak penasaran Coba gue pakai dulu Biar kalian menilai Apakah gedean atau enggak Untuk si helmnya Ini helmnya size M Untuk tingkat kepala gue 56 cm Seharusnya sih gak fit sih Jadi ini Ukuran dari si Helm ya Ya kalian tinggal menilai Apakah ini Terlalu besar Buat posture tubuh gue Yang 182 cm Tingginya Belat badan 72 Lingkar kepala 56 cm Ya seperti ini Tampilannya Dan Ini helmnya size M Cuman gede banget Dalamnya Mungkin kalian harus Down size Kalau pakai Helm ini gitu Jadi Ini Cheek pen nya Beneran gak Gak nempel sama sekali Ke pipi gue Gue masih bisa belok Ini contoh yang Tidak baik Untuk fitment nya Karena salah ukuran Karena Ya Japan Q7 ini Mulai dijualnya dari Size M Sampai KXL Jadi buat ukuran gue itu Sebenarnya gak ada gitu Dan ini kayaknya Kalian perlu down size Kalau misalnya Kalian penilai kepala 59 cm Gue pikir masih bisa masuk Pakai helm JPN Q ini Di ukuran M Jadi perlu down size menurut gue Kan ini gede banget Jadi gede banget Jadi ini Gue tidak bisa memberikan Penilaian yang lebih Lebih Dalam lagi Lebih Objektif lagi Soal fitment nya Karena ini fitment nya Emang gak Gak pas di kepala gue Sayangnya itu sih Hanya ada size M Paling kecil untuk JPN Q7 ini Lalu Apa yang menyebabkan Helm ini Tidak menempel Cheekpad nya Jadi Untuk JPN Q7 ini Sebelu gue buka Interior nya Ini ada Chin curtain Untuk Di bagian Chin guard nya Atau bagian pipi nya Disini Ini tuh Tidak ada EPS Tapi hanya ada Form yang teksturnya Cukup tebal Disini tuh Yang menyambung Sampai ke Chin curtain Yang disini Nah ini Yang menyebabkan Jaraknya Jadi jauh banget Bagi pipi gue Ke Cheekpad nya Karena emang Tidak ada Ketebalan tambahan Lagi di bagian Chin guard nya Disini Ini hanya ada Form tipis Tapi teksturnya Cukup tebal Jadi EPS nya Hanya ada Di bagian Kepala aja Tidak ada EPS di bagian Mode guard nya Disini Atau chin nya Dan juga Di bagian Pipi nya Cheek nya Juga disini Gak ada EPS Jadi itu Untuk Detail EPS Dari si JPN Kio 7 Ini Dan untuk Pengarisme nya Ini menggunakan Empat buah Snap button Buat cheek pad Ini bahannya Stainless Belum pake bahan Plasik Kalau pake bahan Plasik Lebih oke Lebih safe Untuk sebuah Helm Ada Chin curtain Disini Lalu Ini Untuk Trong pad Di belakang Dua 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 Snap button Bagian depannya Seperti biasa Cuman Ini agak Susah Buat Dibuka Untuk bagian Si Front pad nya Karena Yang susah Dibuka itu Bagian Samping Sebelah Bagian Samping Sebelah Sini Ini Susah Buka Gue Kalau dipaksa Takutnya Sobek Jadi Gue Tidak Akan Membuka Cuman Diselipin Ke atas Bagian Belakang Sini Sekarang Kita Lihat IPS Kelihatan Cukup Tebal Untuk IPS Disini Ada Lubang Ventilasi Satu Dua Bagian Depan Dua Dibagian Belakang Dan satu Bagian Tengah Gitu Jadi Ini Untuk Si IPS Untuknya Kayak Intermediate Oval Cuman Gue Tidak Bisa Memastikan Tadi Fitment Kurang Pas Di Kepala Gue Oke Ini Dan Ini Ada Slot Untuk Speaker Intercom Yang Dicover Lagi Cuman Gue Pikir Ini Terlalu Kecil Kita Coba Pasang Si Speaker Dan Ya Jadi Speaker Bisa Masuk Cuman Sedikit Dipaksa Jadi Masih Aman Sini Sedikit Dipaksa Jadi Tetap Tapi Bisa Masuk Aman Untuk Menyimpan Speaker Di Helm JPN Q7 Ini Jadi Prefer Mendingan Pakaian Slim Sebenernya Untuk Si Speaker Intercom Cuman Yang Masih Aman Sih Karena Jerak Jauh Ini Sang Juga Cukup Besar Jadi Harus Nggak Akan Mengganggu Telinga Kalian Waktu Pake Speaker Intercom Di Masih Oke Paddingnya Udah Terpasang Dan Kita Ngebahas Terus Sedikit Soal Inner Linernya Materialnya Untuk Materialnya Disini Ada Kulis Intetis Dengan Stitching Warna Merah Dan Putih Ada Blending JPR Di Bagian Bawahnya Ada Cinkertan Juga Pake Kulis Intetis Paddingnya Sebenernya Halus Untuk Bentuk Paddingnya Foamnya Cukup Empuk Cuman Terlalu Tebal Buat Size M Disini Ada Chin strap Juga Ada Padding Di Chin strap Tipis Tapi Untuk Padding Chin strap Jadi Overall Tampilannya Oke Oke Cuman Entah Gue OCD Cuman Ngeliat Hal Yang Tidak Simetris Agak Greget Jadi Untuk Chin Kerten Jahitannya Emang Enggak Simetris Banget Untuk Jahitan Disininya Chin Kerten Dan Misalnya Kalau diperhatikan Bagian Paddingnya Jadi Cutnya Sebenarnya Oke Ada Blending JPN Untuk Chrome Padnya Tapi Ada bagian Yang Menonjol Paddingnya Kayak Napas Ukurannya Untuk Chrome Padnya Jadi Jadi Kayak Ngepas Ke Kontur Si IPS Atau Si Shell Jadi Dia Menonjol Gitu Gitu Aja Cuman Dengan Harganya Gue Nggak Bisa Ngeluh Banyak Kita Juga Pasti Paham Kekurangannya Apa Dengan Membeli Helm Yang Harganya Cukup Terjangkau Cuman Kelebihannya Ada 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 Antifog Ada Kalau Misalnya Ada Antifog Sudah Bledering Dan Desain Helm Seperti Ini Dengan Hanya Cukup Murah Cukup Oke Desain Sebenernya Gitu Ya Tapi Ya Memang Desain Selera Masing Masing Gitu Ya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Detail Helm Dari Si JPN Q7 Ini Gue Tidak Bisa Memberikan Impresi Soal Fitment Ya Karena Tadi Seperti Yang Bisa Kalian Lihat Longgar Banget Size M Di Kepala Gue Ini JPN Q7 Ini Ya Dibilang Dibilang Apa Ya Worth it Ya Kalau Kalian Nambil Yang Versi Termurah Rp 390.000 Buat Sebuah Helm Full Faced Ya Cukup 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 Aja Sih Gitu Cuman Untuk Yang Harganya Rp 500.000 Yang Punya Finishing Seperti Ini Yang Buat Carbon Lux Seperti Ini Carbon Lux Dan Menggunakan Fizer Iridium Harganya 500.000 Lebih Itu Mungkin Agar Lumayan Aplicy Dengan Apa Yang Ditawarkan Dari Si Helm JPN Q7 Ini Gitu Jadi Mungkin Itu Bisa Dipertimbangan Lagi Ya Semuanya Di Kemudian Lagi Kalian Apakah Helm Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Cukup Untuk Deli Misalnya Butuh Helm Full Faced Deli Biar Terlalu Kena Angin Biar Ngerasa Lebih Safe Pake Untuk Faced Seperti Ini Atau Kalian Pengen Beli Yang Lebih Advanced Lagi Secara Fitur Ataupun Material Jadi Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Sekian Review Untuk Helm JPN Q7 Ini Mudah Bisa Bermanfaat Kalau Ada Pembahasan Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di kolom Komentar Atau Langsung DM Gue Di Instagram Acuan Nobi Di Acuan Nobi Oke Sekian Sampai Jumpa Di Video Sampai Jumpa Di IMS Kalian